Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk tepatnya di Flamboyan Bawah atau Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkeraya. Api pertama kali terlihat dari rumah seorang warga bernama Rahman lalu dengan cepat merambat ke bangunan lain. Faktor angin, konstruksi bangunan mayoritas dari kayu hingga jarak antar rumah warga yang berdekatan menjadi penyebab si jago merah dengan cepat membesar. Sebagian warga bahkan hanya bisa melihat rumahnya terbakar tanpa bisa menyelamatkan harta bendanya. Kepala Dinas Penyelematan dan Pemadam Kebakara atau DPKP Palangkeraya, Gloria Aden membeberkan dugaan awal penyebab kebakaran itu karena kelalaian. Dugaan sementara karena faktor kelalaian, entah itu lupa mematikan kompor atau ada terminal listrik yang bertumpu hingga menyebabkan korsleting listrik, kata Gloria. Api sangat cepat membesar dan sulit dipadamkan membuat petugas dan relawan yang dibantu warga setempat membutuhkan waktu sekira satu jam untuk memadamkan api. Kami menerima informasi kebakaran sekira pukul 10.50 WIB dan api berhasil dipadamkan sekira pukul 11.50 WIB, lanjut Gloria. Saat ini di lokasi kejadian sedang dilakukan pendingan dan petugas Inavis Polresta Palangkeraya juga sudah berada di lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Berdasarkan data awal yang dihimpun oleh petugas Damkar Palangkeraya sedikitnya belasan rumah dan puluhan jiwa kehilangan tempat tinggal. Tak ada korban jiwa maupun luka dari kejadian ini. Namun, kerugian material yang diakibatkan amukan si jago merah tersebut mencapai miliaran. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk mendata seluruh kerugian korban. Petugas berwenang juga sudah melakukan investigasi, pujar Gloria.